Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Drupadi Horror Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah Selamat mendengarkan Kala Sobo Selimut dibalik kematian Sesampainya di kediaman milik Tuan Sobo Arman berpamitan kepada Tuan Baduro Ia ingin segera pulang ke rumahnya Sekujur badannya terasa lelah sekali Namun bukan Baduro Sobo Jika langsung mengihakan permintaan Arman Pria tua itu Yang lebih dikenal oleh penduduk di desa ini Sebagai figur yang baik dan terhormat Kemudian berkata kepada Arman Yang menatap dirinya dengan sorot wajah yang memelas Satu rungi kue mulih Aku njaluk tulung pisan meneh ya nang Kue iso ngeterke opo Seng ono nang jerumupil Nang padepokan seng ono gopuri Arman sejenak terdiam dari tempatnya berdiri saat ini Ia tidak tahu apakah bisa melakukannya Seumur hidup Arman tidak pernah bersinggungan dengan jasad orang yang sudah mati Kecuali kenangan saat dulu harus mengurusi jasad bapaknya yang meninggal lebih dulu Arman sebagai anak satu-satunya yang ada di dalam keluarga Harus mau dan wajib ikut andil dalam memandikan dan mengubur jasad bapaknya Yang sudah terbujur kaku untuk terakhir kalinya Bersama dengan yang lain Arman ikut membantu menurunkan jasad bapak Yang kulitnya sudah terasa begitu dingin ke dalam liang lahat beristirahatan terakhirnya Arman pun mencoba untuk mengelak dari tugas yang diberikan oleh Tuan Maduro Sobo Ia berniat mencari alasan agar terhindar dari tugas ini Tapi belum juga Arman menemukan jawaban yang tepat untuk menolak tugas ini Tuan Maduro Sobo kemudian berkata kepadanya Ucapnya diikuti senyuman yang menyeringai Barang bagus dia bilang Sinting Batin Arman ketika mendengarnya Meski Tuan Maduro Sobo sudah menjamin kalau Arman tidak perlu mengurus jasad ini sendirian Ia masih belum begitu yakin untuk menerima tugas ini Apalagi ia tidak cukup mengenal keseluruhan kediaman milik Tuan Maduro Sobo ini Ia takut bila terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kepadanya Selain itu bagaimanapun juga ada ketakutan besar yang membuat Arman terus terbayang-bayang Sewaktu menyaksikan sekujur tubuh kaku itu dimasukkan ke dalam mobil Dan membuat Arman melihatnya Sampai dia menyadari kalau Tuan Sobo berkata kepadanya untuk terakhir kalinya Aku mau ngomong sama Supri dulu Yonang Kamu tidak keberatan kan melaksanakan perintahku Arman yang mendengar perintah itu dari mulut Tuan Maduro Sobo Tiba-tiba merasa menggigil Ia tahu kalau orang yang ada di depannya ini sedang mengancam dirinya Dengan cara yang tidak langsung Tubuhnya juga mendadang menjadi dingin Seakan-akan jika Arman berani menolak apa yang sudah beliau perintahkan Akan ada timbal balik yang sangat buruk siap menghancurkannya Arman pun akhirnya tak memiliki pilihan lain Kecuali melaksanakan tugas-tugas yang sudah dia dapat Ia sempat melihat ke arah Supri Yang sedang menatap dirinya dari samping Tuan Maduro Sobo yang sedang berdiri Dengan sorot mata yang dingin Supri membuang muka Tak mau melihat wajah Arman yang kini dipenuhi dengan perasaan yang gelisah Pria itu benar-benar seperti tidak lagi memiliki hati sebagai manusia Bagaimana bisa setelah apa yang sudah dilakukan tadi malam Baik wajah dan gestur tubuhnya seperti tidak merasakan rasa bersalah sedikitpun Apakah mungkin kalau semua anggeng memiliki hati yang sedingin ini Jika memang seperti itu untuk bisa menjadi anggeng di dalam lingkaran keluarga Sobo Apakah mungkin itu berarti nanti dirinya juga bisa menjadi manusia yang seperti mereka Entahlah yang jelas Tuan Maduro Sobo tidak seperti apa yang dia bayangkan sebelumnya Orang tua itu benar-benar manusia yang paling keji dan berbahaya Sepanjang Arman hidup sebagai seorang manusia Arman pun segera melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh Tuan Maduro Sobo kepadanya Setelah ia mendapatkan kunci kontak mobil dari tangan Supri Dengan keahlian menyetir yang memang sudah Arman kuasai sebelumnya Ia dengan mudah memindahkan mobil yang berukuran cukup besar itu Menyusuri jalan setapak yang masih ada di dalam kediaman milik Tuan Sobo Yang memang terkenal sangat besar dan luas ini Terkadang Arman bahkan menjadi penasaran Berapa sebenarnya luas tanah orang tua ini Bahkan jika boleh dirinya mengira-ngira Luas tanah Tuan Sobo jika disamakan dengan ukuran luas tanah orang-orang yang ada di desa Bagaikan danau dan luas samudera Tempat ini bahkan bisa dijadikan dua desa Yang bisa ditinggali oleh ratusan penduduk Selain tanah yang sangat luas dan besar Di dalam tempat ini banyak sekali ditemukan bangunan-bangunan tua Bekas milik orang-orang Belanda zaman dahulu Arman sendiri tidak mengetahui fungsi dari bangunan-bangunan tersebut Karena kebanyakan dari bangunan-bangunan itu Nampak kosong tak berpenghuni Selain itu, di atas tanah pribadi milik kediaman Tuan Sobo Banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon raksasa Yang tingginya bisa menyentuh 20 kaki Kemungkinan usia pohon-pohon ini sudah berpuluh-puluh tahun Atau mungkin ratusan tahun Entahlah, karena hanya dengan melihatnya saja Arman seperti semut kecil yang sedang berdiri di antara gedung-gedung tinggi Ia terlalu kecil untuk berada di tempat seperti ini Pohon-pohon itu tumbuh subur Dan nampak terlihat mengintimidasi siapapun yang melihatnya Untuk ukuran sebuah pohon biasa Beberapanya bahkan sudah tumbuh dengan bentuk dan ukuran menjulang tinggi ke angkasa Selain itu, kebanyakan pohon-pohon raksasa yang ada di sini Ditumbuhi oleh lumut berwarna hijau Dengan anggrek-anggrek liar yang tumbuh menjuntai Selain pohon, di kediaman pribadi milik Tuan Sobo Juga ditumbuhi oleh semak belukar Dengan rumput-rumput liar yang tumbuh secara serampangan di sana-sini Yang mengindikasikan kalau pada beberapa titik yang ada pada tempat ini Memang tidak dirawat dengan cukup baik Mungkin saja hal ini dikarenakan keterbatasan abdi yang bekerja kepada Tuan Sobo Yang memang tidak terlalu banyak Namun, Arman pernah mendengar juga dari mulut beberapa orang yang sedang berbicara satu sama lain Kalau apa yang ada di sini merupakan sedikit dari seluruh kekayaan Yang dimiliki oleh keluarga Sobo sejak turun-temurun Itu berarti, orang tua sinting itu memiliki suatu kekayaan Yang benar-benar tidak bisa dinalar oleh otak manusia Hal ini tentu saja membuat Arman kembali memikirkan Siapa sebenarnya keluarga Sobo ini? Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang begitu berpengaruh hingga seperti ini? Entahlah, Arman belum tahu kebenarannya Mobil pun terus bergerak menyusuri jalan setapak Tepat di bawah dahan-dahan raksasa yang ada pada pohon-pohon randu alas Yang terkenal berukuran begitu besar Pohon-pohon ini sendiri bisa hidup sampai ratusan tahun Figur bentuk dan ukurannya memang terlihat menakjubkan Sekaligus mengerikan Batang pohonnya saja sebesar pohon-pohon biasa Terkadang Arman sampai merasa kagum dibuatnya Jika melihat pohon-pohon ini Bagaimana mungkin rumah ini bisa memiliki lahan yang seluas ini Namun, ada saja pikiran Kalau pemandangan-pemandangan yang ada di dalam sini Mengingatkannya dengan jalan-jalan setapak yang ada di dalam hutan Kecuali pada beberapa bagian titik Dimana Arman melihat patung-patung manusia yang diletakkan begitu saja Sebagai hiasan atau penanda Arman tahu betul kalau patung-patung ini dibuat oleh Tuan Baduro Sobo Tapi patung-patung ini terkadang terlihat menakutkan Jika diperhatikan dengan seksama Entah apa fungsi dan kegunaan patung-patung ini yang sebenarnya Arman hanya tidak mau melihatnya terus-menerus Karena sejujurnya melihat patung-patung ini Sudah cukup untuk membuatnya merasa tidak nyaman Arman pun mempercepat laju mobil yang ia kendarai Rasanya ia ingin segera menyelesaikan tugas ini Kemudian pulang ke rumahnya Dan melupakan malam yang teramat berat ini Bersama dengan begundal bernama Supri itu Jauh di dalam hati Arman Ia masih belum bisa melupakan apa yang sudah terjadi Dengan nasib bayi yang mereka kubur hidup-hidup Dengan kepala babi yang begundal itu sempat lemparkan ke peta kota kosong Sebelum menguburnya hidup-hidup Ritual macam apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tuan Baduro Sobo Sampai harus mengorbankan nyawa manusia sebagai sesembahannya Apalagi kalau tumbalnya hanya manusia yang belum berumuran dosa sedikitpun Entahlah apakah baginya kalau binatang tidak cukup Untuk menjadi sesembahan pada mahluk sial yang sekarang hidup di belakang Tuan Sobo Yang jelas setelah mengetahui kebenaran ini Akan lebih baik bagi Arman Kalau ia harus mencari cara untuk keluar dari posisi yang sudah kelewat sinting ini Ia harus terbebas dari cengkraman Tuan Baduro Sobo Apapun yang terjadi sebelum keluarganya bernasib sama Seperti keluarga yang dia temui di dalam hutan itu Tapi Arman menyadari Kalau hal itu pastilah sangat sulit untuk dilakukan Bagaimanapun juga Tuan Baduro Sobo tidak akan membiarkan hal itu terjadi Apalagi terlihat jelas kalau sekarang Beliau memperhatikan setiap detil gerak gerik yang Arman sudah lakukan Di dalam melingkup pikiran Arman Ia memikirkan semua ini Tanpa ia sadari Ia melihat seorang pemuda sedang melampai-lampaikan tangan ke arahnya Pemuda itu tentu saja adalah Faiz Seseorang yang mengaku sebagai abdi Sekaligus dayang milik Tuan Sobo Faiz sendiri sedang berdiri di depan sebuah gedung Yang nampaknya peninggalan milik Belanda Di atas gedung itu terdapat sebuah lambang plus berwarna merah Yang berarti kalau tempat itu merupakan tempat Yang dulu digunakan sebagai rumah sakit darurat Oleh orang-orang Belanda zaman penjajahan Arman pun mengemudikan mobil menuju ke tempat Faiz sedang berada Untungnya Arman cukup dekat dengan pemuda itu Sehingga ia tidak perlu menunjukkan mukanya yang lain Seperti apa yang dia lakukan kepada Supri Faiz membuka pintu belakang mobil Kemudian mengeluarkan rak besi yang digunakan untuk menyangga tubuh jasad laki-laki Yang mungkin usianya berkisar di umur 20 tahunan Masih cukup mudah batin Arman ketika memperhatikannya Bahkan mungkin dia seumuran dengan Faiz Arman awalnya menolak untuk ikut terlibat dan membantu Faiz Memindahkan tubuh jasad laki-laki yang misterius itu ke atas kereta dorong Namun melihat bagaimana Faiz cukup kewalahan mengangkat tubuh jasad laki-laki itu Yang terlihat jauh lebih besar dari tubuhnya Membuat Arman akhirnya ikut membantu memindahkannya Maturnuwon mas Ucap Faiz kepada Arman Setelah melihat dia membantunya Yang sayangnya hanya ditanggapi Arman dengan ekspresi wajah yang sedikit kesal Entah kenapa ketika tangan Arman menyentuh kulit tubuh jasad laki-laki misterius itu Perasaan dingin seperti menusuk badannya Seakan-akan sebelumnya jasad itu ditinggalamkan di dalam balok es batu Untuk menjaga agar bentuk fisik dan tubuhnya tetap segar Faiz kemudian mendorong jasad laki-laki itu menuju ke pintu gedung lama Yang entah kenapa terlihat cukup menakutkan bagi Arman Padahal saat itu matahari baru saja terbit Tapi tetap saja gedung-gedung tua yang ada di lingkungan milik kediaman pribadi milik Tuan Sobo Terasa begitu mencekam Seakan-akan ada sosok mengerikan yang hidup di dalamnya Suara roda kereta terdengar menggema Ketika Faiz mendorong rancang lisi itu masuk ke dalam gedung Namun untuk sejenak Faiz berhenti Dan menatap Arman dengan sorot mata yang bingung Masih ada ikut masuk? Tanya Faiz kepada Arman Saya kira Tuan Sobo sudah menjelaskan kepada jendengan Kalau jendengan harus ikut saya sampai ke dalam Tuan Sobo mengatakan hal itu is Faiz menganggu Mendengar itu Dengan terpaksa Arman pun kemudian ikut melangkah masuk ke dalam gedung tua menakutkan itu Begitu mereka masuk Aroma debu dan udara yang lembab seketika langsung tercium Seperti yang dia duga sebelumnya Apa yang diharapkan dari sebuah bangunan yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun sebelumnya Kecuali ruang kosong yang terasa hampa dengan debu yang bertebaran di sana-sini Kita harus membawa pengantin ini ke tempat yang istimewa mas Kata Faiz Sejenak Arman terdiam sewaktu mendengarnya Pengantin Benar Supri juga menyebut kalau jasad yang sudah mati itu sebagai pengantin untuk Tuan Baduro Sobo Tapi apa yang akan beliau melakukan kepada tubuh yang sudah mati itu? Meskipun hal ini masih terdengar ganjil baginya Namun penyebutan pengantin disini tentu saja membuat Arman geleng-geleng kepala Pengantin sendiri tentu saja merujuk pada sebuah pernikahan atau teman hidup bukan? Lalu apa mungkin kalau jasad ini akan menjadi teman hidup untuk beliau? Jangan bilang kalau Tuan Sobo bisa membuat pemuda yang mati ini hidup lagi Kalau itu benar Apa mungkin Faiz? Sejenak Arman melihat Faiz yang tengah mendorong kereta dengan sorot mata yang dingin Namun Nampaknya Faiz tahu apa yang saat ini Arman pikirkan Bukan mas Saya memang adalah dayang beliau Namun saya belum pernah mati Jadi saya tidak seperti yang jendengan bayangkan Kaget Rupanya anak ini tahu apa yang baru saja dipikirkan oleh Arman Ia terdiam sejenak mencoba mencerna apa yang saat ini ada di dalam kepalanya Kalau begitu Tuan Sobo akan melakukan sesuatu kepada jasad ini Sesuatu yang abnormal dan tidak bermoral mungkin Entahlah Arman tidak begitu mengenal siapa beliau yang sebenarnya Arman kemudian berjalan mendekati Faiz Yang terlihat fokus menyusuri ruang tengah yang ada di dalam gedung ini Setidaknya sekarang Arman tahu alasan Kenapa beliau menyebut Faiz sebagai dayangnya Orang tua keparat itu tidak lebih dari seorang laki-laki tua berkelainan jiwa Yang menyukai hubungan sejenis seperti yang saat ini Arman lihat Sialnya Fetis orang sarap itu melebihi fantasi orang yang sejenisnya Ia memiliki kesenangan lain Fetis sebagai orang yang ingin melakukan hubungan badan dengan jasad orang yang sudah mati Nekropilia Sial betul aku bertemu dengan orang yang seperti ini Ucap Arman Arman membantu membukakan pintu-pintu yang ada di gedung tua tersebut Kemudian berjalan tepat di belakang Faiz Yang saat ini menelusuri lorong yang terlihat cukup panjang Di dalam liku-liku bentuk bangunan yang ada di dalam gedung ini Arman kemudian melihat banyak sekali patung-patung lain Mereka ditempatkan pada beberapa titik bagian Seperti firma hidup yang membuat Arman terkadang sempat bingung dibuatnya Untuk ukuran orang yang sudah tua Apa yang mau dilakukan oleh Tuan Sobo Dengan patung-patung sialan ini Yang ada hampir di segala penjuru kediaman pribadinya ini Beberapa patung bahkan diletakkan seolah-olah sedang mengisi bangku-bangku yang kosong Mereka seakan-akan dibuat hidup oleh orang tua itu Seperti patung orang yang terlihat sedang menunggu giliran untuk bertemu dengan patung Yang mengenakan pakaian kedokteran Atau beberapa patung yang sedang digambarkan mengenakan setelan suster Dan masyarakat biasa yang sedang sibuk memenuhi tempat yang ada di dalam gedung tua ini Suara gemeri cing roda kemudian terdengar menyeluruh Dan perlahan-lahan mulai menjauh dari tempat Arman sedang berdiri Saat itulah dia sadar Faiz sudah berada jauh dari tempatnya saat ini Arman pun segera bergerak mengejar Faiz dari bunyi roda yang dia dengarkan menggema Di sepanjang lorong yang terasa begitu wingi tersebut Beberapa kali Arman merasa Seperti ada yang sedang mengawasi dirinya Dari balik horden-horden tua yang ada di beberapa ruangan tak berpintu Entah kenapa ruangan-ruangan ini membuatnya merasa tidak nyaman Arman pun melangkahkan kakinya lebih cepat Menuju ke sumber suara tempat Faiz tadi menghilang Di balik lorong-lorong yang jauh Tak lama kemudian Arman menduga Kalau pemuda itu sudah lenyap dari jangkauannya Entah kemana Faiz pergi Ia mulai merasa kalau tempat ini seperti sudah menelannya hidup-hidup Arman terus berjalan Jauh di dalam hatinya mulai timbul perasaan takut Takut oleh sesuatu yang entah apakah sedang bersembunyi dan mengamati dirinya Baduro Sobo Entah kenapa nama itu begitu lekat di dalam kepalanya saat ini Siapa orang ini Dan apa yang sebenarnya dia lakukan Kemudian bila Arman mengingat-ingat lagi Untuk apa pria tua itu mau membantu dirinya Saat ia saja tidak terikat secara langsung dengan dirinya Di tengah-tengah Arman menelusuri lorong-lorong yang terasa semakin gelap Suara gemeli cing roda yang Faiz dorong sudah tidak terdengar lagi Semuanya digantikan oleh keheningan yang mengawang-awang Sejauh langkah kaki Arman menuju ke kosongan Saat itulah Di dalam keheningan yang tidak lagi mampu dijelaskan oleh Arman Tiba-tiba dari tempat yang jauh Arman mendengar suara yang sayup-sayup Seperti guyuran air yang sedang menerjang lantai Arman pun menuju ke sumber suara Di dalam gedung rumah sakit tua milik Belanda Semasa penjajahan itu Arman kemudian menemukan satu pintu terbuka Dengan kusen berwarna merah Di balik pintu itu ada plastik tebal Guna menghalangi bau busuk keluar Sekaligus menjaga agar ruangan itu tetap dalam suhu yang sangat dingin Dengan langkah kaki hati-hati Arman kemudian datang mendekat Ia melewati plastik-plastik tebal itu Dan langsung merasakan suhu ruangan yang benar-benar Terasa menusuk langsung ke tulang Tidak hanya itu saja Arman masih mendengar suara gemericik air Yang seperti dengan sengaja ditumpahkan di atas sebuah lantai Bingung dengan suara apa ini sebenarnya Arman terus melangkah masuk Sampai ia berhenti di satu ruangan yang cukup luas Dimana dibaliknya ia melihat kereta dorang yang tadi Faiz bawa Tergeletak di samping pintu yang sengaja dibuka lebar Sayangnya Jasad yang sebelumnya diletakkan di sana Nampaknya sudah dipindahkan entah kemana oleh Faiz Dalam kesunyian yang membuat hati tidak bisa tenang Arman kemudian berpikir Mungkin saja Faiz berada tidak jauh dari tempat ini Maka dengan perasaan yang berdebar-debar Arman kemudian melanjutkan langkah kakinya Dan benar saja Semakin jauh Arman masuk ke dalam ruangan-ruangan ini Yang didesain dengan satu jalur Arman melihat lebih banyak lagi plastik tebal Yang digantung di langit-langit Dan terjulur hingga menyentuh lantai Tapi Arman sempat bertanya-tanya Ruangan ini terasa begitu berbeda Jika dibandingkan dengan ruangan-ruangan lain Entah kenapa terlihat seperti ruang penyimpanan Tidak hanya itu saja Pada langit-langit tergantung beberapa pengait Yang terbuah dari bahan besi lama Yang sedikit berkarat di sana sini Namun pengait-mengait tajam itu Masih terlihat kokoh Arman pun berusaha Mengesampingkan pikiran liarnya Dan terus berjalan menapaki lantai yang kosong Di sana, dibalik plastik-plastik yang terlihat transparan Akhirnya Arman menemukan bayangan Faiz Ia sedang berdiri di samping sebuah ranjang Di tangannya, Faiz sedang memegang sebuah gayung berwarna jingga Ia menunduk mengambil air dari dalam drum berwarna biru tua Lalu mengguyurkan air itu ke atas ranjang Tempat jasad laki-laki misterius itu sedang dimandikan Saya kira jendengan tersesat, mas? Syukurlah kalau jendengan berhasil sampai di sini Kata Faiz, tanpa sedikit pun berbalik melihat Arman Yang sedang menatapnya dengan wajah bertanya-tanya Syukurlah, apa maksudmu dengan tersesat itu, Is? Tempat ini adalah salah satu tempat yang paling disukai oleh Tuan Sobo Jadi tidak heran Kalau di beberapa ruangan Tuan Sobo menaruh sesuatu yang lebih baik Mas Arman tidak perlu ketahui Karena rahasia-rahasia gelap keluarga Sobo lebih baik kalau tidak diceritakan Arman pun hanya terdiam ketika mendengarnya Ia kemudian datang mendekat untuk melihat Faiz Dimana kedua tangannya nampak begitu terlatih dalam mengusap lembut kulit jasad laki-laki itu Yang sebelumnya terlihat kasar, kini nampak begitu halus setelah Faiz memandikannya Kau tuh sudah berapa lama ikut sama Tuan Sobo? Tanya Arman, membuka percakapan Ada kejanggalan sewaktu Faiz mendengar pertanyaan Arman Dimana kedua tangannya sejenak berhenti untuk beberapa saat sebelum dia menundukkan kepalanya Sudah lama, sejak aku masih kecil aku sudah ikut bersama dengan Tuan Sobo Hanya saja, aku tidak besar di tempat ini, melainkan di tempat lain Tempat lain? Iya benar, Tuan Sobo memiliki yayasan yang bergerak untuk merawat anak-anak yang miskin dan tidak mampu dirawat oleh orang tua mereka Dan aku adalah salah satunya Setelah usiaku melewati usia akil balik, Tuan Sobo memilihku Dan dia akan menjamin hidupku untuk terus berada di bawah pengawasannya Sebagai gantinya, aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan Arman nampak tertarik dengan topik Tuan Sobo ini Namun gelagat Faiz menunjukkan gestur yang tidak nyaman sewaktu membicarakannya Tetapi ia tidak sedikit pun keberatan dengan segala pertanyaan Arman Yang terdengar seperti sedang menyelidik Kau tadi bilang jasad orang mati ini akan menjadi pengantin Tuan Sobo Apa maksudnya itu? Aku tidak mengerti sama sekali Faiz yang sedang mengguyur jasad laki-laki itu kemudian berhenti lagi Ia meletakkan gayung ke dalam drum dengan lembut Kemudian melewati Arman yang sedang berdiri Sembari melihat tubuh jasad laki-laki itu yang terbaring dalam kondisi telanjang bulan Lebih baik Mas Arman tidak usah tahu masalah ini Mas Saya ngomong gini Karena tahu kalau tidak semua orang siap menerima resiko Kalau sudah tahu apa yang ada di dalam lingkaran keluarga Sobo Kenapa? Tuan Sobo bukan orang biasa Mas Bahkan hanya dari gerak bola matamu saja Dia tahu kau sedang berbohong atau tidak Faiz menyeringai Kemudian mengambil beberapa hulu bunga yang ditabur ke dalam drum Sebelum ia kembali mengguyur jasad itu dengan air yang terasa begitu dingin Arman tak lagi bicara Ia hanya diam membelakangi Faiz Sembari pandangan matanya melihat kesekeliling Sementara Faiz masih melakukan tugasnya dengan telaten Ia membersihkan setiap kotoran yang menempel pada jasad orang yang sudah mati tersebut Bahkan Faiz memotong kuku jari tangan dan kedua kakinya Lalu memangkas rambutnya agar ia terlihat sedikit rapih Di tengah-tengah keheningan yang ada pada tempat itu Arman kemudian menceritakannya Aku mau jadi ayah Is Sebentar lagi anakku mau lahir Faiz yang mendengar hal itu sontak berhenti sebentar dari tempatnya Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Apa yang sudah dilakukan oleh anggeng bernama Supri itu Kepada bayi kecil yang kami ambil paksa dari tangan ibunya sendiri Awalnya aku tidak tahu apa yang mau dilakukan oleh Supri Tapi setelah tahu kalau dia mau mengubur bayi itu hidup-hidup Aku sekarang diselimuti rasa takut Jujur saja setelah melihat itu sekarang aku menjadi takut Kalau nanti anakku akan bernasib sama seperti itu Arman kemudian mendekati Faiz Aku memang belum lama mengikuti orang yang bernama Sobo ini Tapi aku sudah bisa merasakan Kalau ada yang gak beres dari semua ini Menurutmu kenapa orang tua itu mau membantuku Padahal kita saja tidak saling mengenal satu sama lain Faiz tidak menjawab pertanyaan Arman Sebaliknya ia hanya berdiri saja Sembari matanya memandang ke arah jasad laki-laki yang ada di hadapannya Arman tahu kalau Faiz pasti mengetahui seluk-beluk keluarga Sobo Hanya saja dari bagaimana pemuda ini bereaksi Nampaknya ini bukan hal baik yang bisa diceritakan ke sembarang orang Termasuk Arman sekalipun Faiz kemudian melanjutkan tugasnya Ia memandikan jasad laki-laki misterius itu Tanpa mengungkit pertanyaan yang Arman lontarkan Namun Arman tidak mau tahu Faiz harus mengatakan kepada dirinya Apa yang akan terjadi dengan nasib calon anaknya Arman berniat mendekati Faiz Namun pemuda itu tiba-tiba saja berbicara kepada dirinya Jangan lakukan itu mas Kalau kau berani melakukan sesuatu kepada aku Bisa kupastikan istrimu akan mendapatkan kiriman Yang akan membuatnya tidak pernah bisa tidur lagi selama-lamanya Faiz kemudian menoleh melihat Arman yang sedang berdiri memandangnya Kiriman itu tidak lain adalah potongan kepalamu Arman terdiam sejenak Ia tidak berkata apapun kepada Faiz Bagaimana mungkin pemuda ini tahu Kalau dia berniat mau memaksa Faiz agar berbicara kepadanya Sekalipun kalau harus mencekek lehernya Sepertinya lingkaran keluarga Sobo dikelilingi oleh orang-orang yang gak waras Arman pun berniat untuk pergi Namun Faiz tiba-tiba saja berkata kembali kepada dirinya Bantu aku sekali lagi mendorong jasad ini ke tempat peristirahatannya Kupikir nanti aku bisa mengatakan sesuatu untuk pertama dan terakhir kalinya Setelah itu terserah kepadamu Apapun keputusan yang kau pilih Semua ada di tanganmu mas Arman pun mengangguk Bersama-sama Faiz dan Arman kemudian mendorong jasad laki-laki itu Masuk ke dalam sebuah kamar Yang berada di lantai tiga gedung tua ini Setelah melalui anak tangga khusus Arman tak henti-hentinya melihat ke jasad laki-laki itu Yang kini aroma tubuhnya semerbak dibaui oleh bunga-bunga yang harum Potongan rambutnya terlihat rapi Seperti model majalah yang akan membuat banyak perempuan jatuh cinta Siapa yang menduga kalau nasib laki-laki ini begitu buruk Meski kematian sudah menjemput ajalnya Jasadnya masih digunakan oleh orang yang biadab Selama perjalanan Faiz tidak berbicara apapun Kecuali memberi instruksi kepada Arman Kemana mereka harus menuju Setelah melewati beberapa tangga khusus dan lorong-lorong jauh Mereka akhirnya sampai pada satu ruangan Yang ditutup dengan sebuah pintu berbahan kayu jati ulin Yang memiliki guratan kembang pita loka Meskipun ini kali pertama Arman melihat ukiran dan guratan itu Tapi dia sangat tahu Kalau benda ini sangat langka dan sangat mahal Hanya orang-orang super kaya yang bisa memiliki benda seperti ini Faiz pun merogoh saku celananya Untuk mengambil kunci khusus Guna membuka pintu yang megah tersebut Sementara Arman merasa Kalau gedung tua ini meskipun terlihat besar dan luas Namun sepertinya masih menyimpan banyak sekali rahasia Dan meskipun hari sudah menjelang siang Namun ketika berada di dalam gedung tua ini Rasanya waktu tidak bisa menjangkau masuk Perasaan sunyi dan sepi seperti mengelilingi tempat ini Suara kunci kemudian terdengar Arman lalu menoleh melihat ke arah pintu yang kini mulai terbuka di hadapannya Dengan gestur memberi aba-aba Faiz meminta Arman mendorong jasad laki-laki itu Masuk ke dalam sebuah kamar yang terlihat begitu mewah Dengan banyak tikar-tikar berwarna cerah Layaknya kamar pengantin yang akan melangsungkan bulan madu Selain itu disamping sebuah ranjang yang bermatraskan warna putih Ada payung-payung berwarna hijau Yang berasal dari kesusastraan Jawa Timur Yang wajib ada di dalam sebuah pernikahan adat kejawen Tak hanya itu saja Lukisan-lukisan kuno tergambar di dinding-dinding Yang ditutupi kain sutera berwarna merah cerah Dengan kelopak bunga-bunga tujuh rupa yang bertaburan di atas lantai marmer Di atas meja banyak disajikan makanan-makanan yang lezat Lengkap dengan dupa dan kemenyan Yang ditabur di atas sesajen dengan satu kepala kerbau yang sudah lama mati Arman benar-benar tidak bisa berbicara lagi Ketika melihat segala kemewahan Yang bahkan belum pernah ia dapatkan ketika menikah istrinya Apa yang mau dilakukan oleh laki-laki tua itu Dengan jasad orang yang sudah mati ini Faiz kemudian meminta Arman membantunya Memindahkan secara lembut jasad laki-laki asing ini Ke atas ranjang empat lapis Tak lama kemudian Faiz memakaikan baju berbalut kain-kain sutera khusus Sebelum mengguyurnya dengan minyak wangi Yang membuat Arman seketika menutup hidung Karena tidak sanggup membauinya Setelah semua persiapan itu Faiz mengajak Arman keluar dari tempat itu Faiz mengunci kembali pintu kamar misterius itu Lalu mengajak Arman pergi Saat itulah Faiz kemudian mengatakannya Aku tidak bisa memberitahu kamu Tentang rahasia-rahasia Tuan Sobo Tapi melihat kesusahan yang sedang kau hadapi Ku sarankan kau menemui saudaramu Pardi Ia adalah anggeng yang sudah sangat lama Sekali mengabdikan hidupnya kepada Tuan Sobo Ia akan tahu Cara bagaimana kau bisa keluar Dari cengkraman Tuan Sobo Tapi aku harus memberitahumu Resiko yang kau hadapi nanti tidaklah kecil Melainkan kematian Bahkan bagi anak dan istrimu Jadi sebelum mengambil sebuah keputusan Pikirkan baik-baik dari segala sisi resikonya ya mas Begitulah saat terakhir Arman meninggalkan tempat itu Pulang menuju ke rumahnya Ia harus tahu Apa yang bisa dia lakukan Untuk keluar dari masalah ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen